Ingat sama senator Bali Arya udah karena nggak? Dia belakangan ini jadi sorotan nih karena pernyataannya yang dianggap rasis terhadap perempuan berjilbab. Nah, kabar terbaru Arya klarifikasi dan minta maaf lewat akun Instagram pribadinya pada 1 Januari lalu. Dia bilang pernyataan yang beredar itu dipotong sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Saat kejadian, katanya dia lagi kasih arahan kepada para petugas bea cukai. Dia terus minta putri asli Bali diprioritaskan jadi frontliner untuk menyambut tamu yang mendarat di Igusti Ngurah Rai. Di lokasi katanya juga dihadiri banyak perempuan asli Bali. Nah, Arya kasih arahan supaya mereka bisa lebih menonjolkan kebudayaan Bali dalam menyambut tamu. Misal, dengan menggunakan bije atau beras suci setelah bersembayang. Dia bilang, dia nggak sama sekali sebut nama agama, suku, dan kepercayaan apapun. Arahannya itu katanya selaras dengan Perda Bali nomor 2 tahun 2012. Peraturan itu mengatur bagaimana para wisata Bali harus berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Di akhir video, dia minta maaf ke pihak-pihak yang tersinggung dan keberatan dengan ucapannya itu. Buat yang belum tahu nih, video Arya viral pada 23 Desember lalu. Di video itu, Arya keberatan frontliner perempuan di bandara Igusti Ngurah Rai pakai jilbab. Sambil marah, dia bilang penutup kepala itu nggak jelas dan bukan budaya Bali. Justru malah seperti budaya Timur Tengah, katanya. Apa yang terjadi pada Arya itu harus jadi pelajaran penting nih buat kita semua, terutama pejabat publik. Bijak-bijak lah mengeluarkan statement di ruang publik. Jangan asal ngomong yang bisa jadi bumerang bagi diri sendiri. Lagian, kenapa sih dia mengidentikan Bali dengan agama tertentu? Itu sama aja dengan kecenderungan sebagian orang Minang dan orang Melayu yang mengidentikan Minang dan Melayu dengan agama tertentu. Padahal, kebalian, keminangan, atau kemelayuan adalah proses kebudayaan yang terus bergerak dan nggak akan berhenti di satu titik tertentu. Yuk, bijak dalam bersikap!